Intro Kenaikan pangkat tepat waktu, reformasi birokrasi yang pantas disyukuri. Di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iryansyah, reformasi birokrasi memang menjadi salah satu target dalam upaya menyuguhkan pelayanan maksimal dan terbaik bagi sekenap warga. Dibantu sekda Aceh Takwallah, Gubernur Nova terus membenahi sejumlah tradisi tak elok yang telah membudaya di berbagai sektor pelayanan publik Aceh. Tujuannya agar pelayanan tak lagi merayap lambat. Penyerahan SK pensiun dan kenaikan pangkat tepat waktu adalah salah satu contohnya. Bahkan tak hanya penyerahan SK yang tepat waktu, proses pengurusannya juga disederhanakan dan dijamin bebas praktik percalauan dan penghutan liar. Rayon 1 Provinsi Aceh, Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang sebanyak 1.177 orang ASN. Rayon 2 Pidi dan Pidi Jaya, sebanyak 303 orang ASN. Rayon 3 Birun, sebanyak 150 orang ASN. Rayon 4 Loksemawe dan Aceh Utara, sebanyak 441 orang ASN. Rayon 5 Langsa dan Aceh Tamiang, sebanyak 243 orang ASN. Rayon 6 Aceh Rimur, sebanyak 273 orang ASN. Rayon 7 Aceh Tengah dan Bener Meriah, sebanyak 330 orang ASN. Rayon 8 Gayo Luwes, sebanyak 78 orang ASN. Rayon 9 Aceh Tenggara, sebanyak 204 orang ASN. Subulus Salam dan Singkil, sebanyak 148 orang ASN. Rayon 11 Aceh Selatan dan Abdiah, sebanyak 183 orang ASN. Dan Rayon 12 Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Jaya, sebanyak 324 orang ASN. Untuk Rayon 13 Kabupaten Simelu, insya Allah, akan diserahkan pada tanggal 27 Maret 2021. Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP, yang ikut dalam rombongan Sekda Aceh saat penyerahan SK tersebut mengatakan, penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun secara langsung kepada yang bersengkutan adalah salah satu bentuk penghargaan pemerintah Aceh kepada para ASN yang selama ini mengabdikan diri di daerah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memangkas birokrasi sebagai wujud dari semangat reformis pemerintah Aceh. Terima kasih di ucapkan kepada pemerintah Aceh yang telah memberikan SK TMT 1 April dengan tepat waktu yang mana sebelumnya mungkin tahun-tahun sebelumnya sering diberikan terlambat, tapi alhamdulillah ini sebelum matahari terbit ya, 1 April, sebelum 1 April 2021, kita telah menerima SK. Apresiasi kami kepada pemerintah Aceh yang telah bekerja siang dalam malam dan memiliki suksesnya dan tepat waktunya SK yang diberikan kepada kami. Terima kasih.